Sejarah panjang lembaga administrasi negara dimulai pada tahun 1957. Pendirian LAN pada saat itu dilatar belakangi kebutuhan untuk mengembangkan administrasi pemerintah dan kebutuhan yang mendesak akan pegawai negeri yang terampil dan mempunyai kecakapan administrasi dan manajemen untuk dapat menjalankan roda pemerintahan negara yang baru merdeka. Maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden No. 30 tahun 1957. Pembentukan LAN ini pula dimaksudkan untuk melahirkan suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan sosio-kultural bangsa Indonesia sendiri. LAN memulai aktivitasnya dari tanggal 5 Mei 1958 ditandai dengan pengangkatan Prof. Dr. Prayudi Atmosudirjo SH sebagai Direktur LAN. Pada saat itu beliau berkantor di Gedung Kementerian Perindustrian Jalan Gajah Mada No. 8 yang sekarang kita kenal dengan Gedung Museum Arsip Nasional dengan menempati ruangan berukuran 4x4 meter persegi. LAN sempat juga berkantor di ruangan yang lebih luas dengan menempati Gedung Envelin Deteves yang sekarang kita kenal sebagai Pusat Perdagangan Elektronik Glodok. Setelah sempat beberapa kali pindah tempat, akhirnya LAN berhasil meresmikan gedung pertamanya pada tanggal 5 Mei 1960 di Jalan Segara No. 10 yang kemudian berganti nama menjadi Jalan Petra No. 10, Jakarta Pusat. Untuk mengembangkan program serta sarana dan prasarana lembaga yang baru berdiri ini, pemerintah Indonesia dikomandani oleh Prof. Prayudi menggaid Indiana University melalui Department of Government-nya sebagai partner dengan dukungan dana dari USAID. Pemerintah Indonesia mendirikan LAN saat itu dengan tujuan untuk menjadi pusat pelatihan dan penelitian dalam bidang administrasi bisnis dan administrasi publik dengan cakupan nasional. LAN diharapkan dapat mendidik dan melatih warga negara Indonesia untuk menjadi pegawai negeri sipil, untuk mengembangkan riset dalam bidang administrasi publik, serta bekerja memperbaiki kinerja pemerintah dan pelayanan publik lebih efektif lagi. Kerjasama ini merupakan kerjasama internasional LAN yang pertama. Kontrak kerjasama yang dimulai tahun 1959 ini berakhir di tahun 1963. Pada tahun yang sama dikeluarkan keputusan Menteri Pertama RI tentang pembentukan Perguruan Tinggi Kedinasan Ilmu Administrasi Negara atau PT. Dian sebagai cikal bakal STIA yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1962 terjadi suksesi kepemimpinan LAN, Prof. Prayudi digantikan oleh Brigjen Polisi Mehmet Tanulijaya Esa. Di bawah kepemimpinan beliau lahirlah kantor perwakilan Bandung yang dikepalai oleh Dr. Andes Purnaman Latakusuma pada tahun 1963. Dan satu tahun kemudian dengan keputusan Presidium Kabinet Kerja RI tanggal 7 Juli 1964 didirikan Akademi Ilmu Administrasi yang juga merupakan cikal bakal pembentukan STIA setelah dilebur dengan PT. DIAN kemudian di tahun 1967. Tahun 1965 diangkat Brigjen Polisi Dr. Andes Cuk Sumodi Rejo MA sebagai Kepala LAN. Di tahun yang sama pula Akademi Ilmu Administrasi AIA juga didirikan di Bandung. Bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, LAN merumuskan penyelesaian masalah ketenaga kerjaan. Pada saat itu pula lahir di klub penjenjangan dengan nama Sepada, Sepala, Sepadia, dan Sespa yang sekarang kita kenal dengan nama di klub kepemimpinan. Kontribusi LAN di kajah pemerintah pusat terus bergulir aktif. Dalam replitas 1 tahun 1968, Ketua LAN mengepalai subsektor P1 yang menangani masalah-masalah kelembagaan pemerintah. Jenderal Profesor Dr. Awaludin Jamin, MPA diangkat menjadi Ketua LAN tahun 1970 menggantikan Brigjen Polisi Dr. Andes Cuk Sumodi Rejo MA. Perubahan kebutuhan pemerintah membuat kelembagaan LAN berubah pula. Ditasbihkan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1971 yang menyatakan bahwa tugas LAN adalah membantu Presiden dalam menyempurnakan, memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan daya guna dan hasil guna administrasi negara. Sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya. Tahun 1972, Kepala LAN mulai diberi tanggung jawab oleh Presiden untuk pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri. Kebutuhan pemerintah akan institusi pemerintah yang kredibel, bersih dan berwibawa, membawa LAN ikut membidani lahirnya Badan Pemeriksa Keuangan BPK di tahun 1973. Semakin meningkatnya kebutuhan akan aparatur yang handal dan berwawasan, terutama untuk daerah Indonesia Timur, kantor perwakilan sekaligus ST IA Makasar pun dibentuk dan mulai beroperasi tahun 1974. Setelah kurang lebih 6 tahun mengabdi sebagai ketua LAN, Profesor Awaludin, kemudian digantikan oleh Profesor Dr. Sondang Pei Siagian MPA. Banyak legacy yang ditinggalkan oleh Profesor Sondang. Di antaranya adalah dimulainya pembangunan kampus pusat pendidikan dan pelatihan pegawai negeri di Pejompongan, penerbitan buku manajemen dalam pemerintahan, dan lahirnya Muntulan, Makarti, Pakti Negeri. Tahun 1983, mulainya era kepemimpinan Profesor Bintoro Cokro Amicoyo MA sebagai ketua LAN. Tidak kurang dari para pendahulunya, Profesor Bint juga menorehkan sejarah pencapaiannya. Di antaranya adalah melengkapi mutulan dengan nilai-nilai dasar, prestasi, dedikasi, dan partisipasi, atau dasar karya pancasarana. Di era inilah terlahir bunga rampai administrasi negara sebagai salah satu bentuk media publikasi LAN. Sebagai anggota aktif Eropa, LAN sempat menjadi panelis dengan makalah berjudul Administrative Decentralization for Regional and Local Development. Hal ini menunjukkan bahwa LAN telah memikirkan tentang desentralisasi lebih dari 30 tahun yang lalu. Perubahan kedua kelembagaan LAN melalui Kepres No. 20 tahun 1989 di mana LAN ditetapkan sebagai LPND dengan tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara. Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri dalam rangka memelihara serta meningkatkan daya guna dan hasil guna administrasi negara untuk mendukung kelancaran jalannya pemerintahan dalam arti seluas-luasnya. Pada masa kepemimpinan Dr. JB Kristiadi yang dimulai tahun 1990, kurikulum STIA ditata kembali untuk kemudian dibukanya dua jurusan baru administrasi publik dan administrasi bisnis. Pencanangan pembangunan fisik mulai dilakukan. Gedung Graha Wisesa di Pejombongan diperuntukkan menempung penyelenggaraan dan peserta diklat yang diselenggarakan oleh LAN. Menyusul kemudian pembangunan gedung STIA LAN Jakarta. Penggunaan peralatan perkantoran modern pun dimulai di masa ini. Simultan dengan pembangunan fisik, pengembangan kebijakan tentang diklat pun dilakukan. Tahun 1994 lahirlah PP No. 14 yang memperkuat peranan LAN dalam pembinaan diklat jabatan PNS. Balai diklat 2 mulai beroperasi semakin nyata di tahun-tahun ini dengan menggaid British Council yang didanai oleh ODA Kerajaan Inggris, pengembangan masif balai diklat 2 dilakukan. Balai diklat 2 mengembang tugas untuk menjadi Center of Excellence, rujukan nasional seluruh pusat pelatihan bahasa Inggris milik pemerintah. Cikal bakal pembentukan balai sudah dilakukan sejak tahun 1987, menyusul hasil riset dari Bapenas yang menyatakan bahwa hanya 40% biasiswa dari negara donor di luar negeri dapat terserap oleh PNS. Faktor utamanya adalah ketidakmampuan berbahasa Inggris. LAN ditunjuk sebagai leading sector untuk membenahi ini dan sempat berjaya dan sangat diperhitungkan di kalangan pengelola pusat pelatihan bahasa asing di Indonesia dalam kurun 1990-1997 sehingga kemudian menjadikan balai sebagai pionir pengembangan PNBP di lingkungan LAN. Menyusul tren dunia yang melakukan privatisasi pelayanan publik kala itu tahun 1997 apalagi setelah Kerajaan Inggris melakukannya secara meluas di sentra-sentra pelayanan publiknya LAN mulai menginisiasi gagasan pelaksanaan privatisasi pelayanan publik di pemerintah Indonesia. Tidak kurang dari kepala LAN kala itu belajar dan melihat langsung dari Kerajaan Inggris bagaimana melakukan privatisasi itu secara sistematis. Hasilnya untuk mensosialisasikan gagasan ini dikumpulkanlah para pemangku kepentingan para Direktur BUMN, BUMD dan juga mengundang Menteri PAN dan Menteri Negara Investasi Kepala BKPM saat itu dalam sebuah seminar yang bertema privatisasi dan korporatisasi layanan publik. Sebagai keynote speaker diundang Bapak Paul Keating mantan Perdana Menteri Australia yang pernah mengomandani proses privatisasi di lingkungan birokrat Australia. Seminar ini kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian pelatihan dengan menggandeng JAICA pemberlakuan status BHMN untuk pergeruan tinggi negeri dan BLU untuk beberapa rumah sakit dan lanen publik lainnya merupakan hasil nyata dari gagasan ini. Kurun waktu tahun 1997-98 LAN menggagas pemberlakuan otonomi daerah. Dengan mendapatkan restu dari Menko Wasbang PAN kala itu, LAN mulai melakukan pilot project terhadap 15 kabupaten dengan dasar pemikiran bahwa otonomi daerah diberikan sesuai dengan kemampuan daerah tersebut. Daerah yang berhasil melakukannya kemudian akan diberikan insentif berupa pelimpahan mewenang yang lebih luas secara bertahap. Untuk lebih memperluas cakupan, proyek ini kemudian dipindahkan langsung berada di bawah koordinasi Menko Wasbang PAN. Kepemimpinan Prof. Dr. Mustafa Dijaya ARSE MPIA dimulai di tahun 1998. Ditandai dengan perubahan status STIA menjadi sekolah tinggi kedinasan. Sistem AKIP mulai diberlakukan termasuk kewajiban instansi pemerintah untuk menyusun lakit. Dan melalui Impress No. 7 tahun 1999, LAN diberikan tugas untuk membuat pedoman penyusunan lakit instansi pemerintah. Tahun 2000, melahirlah PP No. 101 yang fenomenal tentang diklat jabatan PNS yang mengamanatkan LAN sebagai pembina diklat aparatur dan secara resmi memakai nomor kreatur baru diklat pin tingkat 1, 2, 3, dan 4. Keterlibatan keangkotaan LAN dalam organisasi internasional seperti Eropa, IEAS, YASIA semakin aktif di masa ini. Di tahun 2002, diinisiasi lahirnya PKP 2A Samaria. Kurun waktu 2003 sampai 2006 adalah masa kepemimpinan Bapak Anwar Supriyadi. Dari masa kepemimpinan beliau inilah Gedung Makarti Bakti Nagari Pejombongan diresmikan. Gedung tiga lantai ini diperuntukkan sebagai perkantoran, ruang diklat, dan perpustaka. Sunarno SH MSG menggantikan Anwar Supriyadi tahun 2006. Uniknya Sunarno adalah pejabat karir asli LAN kedua yang menuduki jabatan Kepala LAN setelah Profesor Sundang hampir 30 tahun sebelumnya. Reformasi kelembagaan LAN sempat digulirkan pada masa kepemimpinan beliau. Tahun 2008, Kepala LAN dipegang oleh Dr. Asmawir Wansyah. Gema reformasi birokrasi dan tujangan kinerja mulai digerak saat itu. Renovasi fisik gedung A dan B di kantor pusat LAN merupakan salah satu peninggalan Asmawir Wansyah. Di tahun 2010, kantor PKP 2A4 Aceh mulai beroperasi. Tahun 2012, Profesor Agus Duyanto diangkat menjadi Kepala LAN menggantikan Dr. Asmawir Wansyah. Pengangkatan beliau merupakan hasil proses seleksi terbuka pertama yang dilakukan LAN. Menyusul reformasi kelembagaan LAN di tahun yang sama, reformasi di bidang diklat pun dilakukan dengan diluncurkannya diklat PIM Pola Baru. Baru dalam kurikulum maupun metode penyampaian. Pelaksanaan Reform Leader Academy berkolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah juga telah dilaksanakan dan perencanaan sekolah kader dimulai di era ini pula. Untuk lebih mengefektifkan peran LAN terutama di Pulau Sumatera, pada era Agus Duyanto ini pula pembangunan gedung PKP 2A Aceh mulai dilakukan dan kemudian diresmikan. Memperkuat fungsi LAN di tengah-tengah arus perubahan yang cukup deras, Agus Duyanto merampingkan kelembagaan LAN yang dimaksudkan juga sebagai model bagi instansi pemerintah lainnya. Less Structure, Bridge in Function. Kedeputian Inovasi yang didirikan juga merupakan hasil inovasi struktur kelembagaan LAN. Sejalan dengan struktur baru LAN, penanaman nilai-nilai baru juga dicanangkan. Integritas, profesional, inovatif, dan peduli. Menyambut Field Press 2014, Arsitektur Kabinet bagi calon Presiden RI masa bakti 2014-2019 mulai digulirkan dan disosialisasikan. Hasilnya, usulan LAN tentang Arsitektur Kabinet banyak diadopsi oleh Presiden terpilih. Pada masa kepemimpinan Agus Duyanto ini pula, jabatan fungsional baru analis kebijakan ditetaskan. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab problematika nasional, yaitu masih rendahnya kualitas kebijakan publik di tanah air. Jabatan fungsional baru ini juga dimaksudkan untuk semaksimal mungkin menghindari tumpang pindih kebijakan yang kerap terjadi. Rekrutmen awal JFAK di Kementerian Lembaga dan Pemda sudah mulai dilakukan kala itu. Menggantikan Profesor Agus Duyanto yang memasuki masa purna bakti dilantiklah Dr. Adi Suryanto MSI, Kepala LAN yang ke-13 di tahun 2015. Adi Suryanto bekerja cepat untuk mewujudkan LAN yang semakin modern, dinamis, dan berkontribusi nyata. Ditandai dengan pelaksanaan akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah secara online. Di awal masa pemberlakuan sistem ini, memang banyak menimbulkan kebingungan di antara lembaga Diklat Pemerintah yang belum biasa melakukan proses bisnis secara online. Namun kemudian, sistem ini mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para stakeholders itu setelah mereka memahami dan langsung menggunakannya. Sistem ini kemudian terbukti efektif dan efisien. Namun demikian, penyempurnaan sistem ini terus-menerus dilakukan. Masukan dari para asesor dan stakeholders sangat diperhatikan untuk memastikan sistem yang berbasis teknologi ini berjalan sesuai dengan tujuan awal pembuatannya, transparan, efektif, dan efisien. Untuk mewujudkan kontribusinya talan dalam merespons isu-isu pemerintahan yang berkembang di masyarakat, fokus penelitian mulai merambah ke area menjawab isu-isu aktual. Tindak lanjut upaya ini yaitu dengan mengadakan dialog publik dengan para pakar di tanah air yang juga mengundang media cetak dan elektronik untuk mengakselerasi pemahaman publik dan penyebaran informasi ini. Output dialog publik ini dalam bentuk policy brief yang disebarkan ke kementerian, lembaga, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, dan beberapa diserahkan ke presiden melalui Menseskap. LAN juga memikirkan masyarakat luas yang ingin mengakses policy brief ini. Karena itu, dokumen-dokumen ini juga di-upload dan dapat diunduh di website LAN dan media sosial LAN yang ada. Untuk secara kredibel merekrut dan memperkuat para analis kebijakan, lingkaran kajian kebijakan terus diperluas dengan mengadakan MOU dengan perguruan tinggi. Puluhan perguruan tinggi negeri di tanah air telah berkolaborasi dengan LAN dalam membuat program bersama sertifikasi kompetensi analis kebijakan. Dan untuk mensosialisasikan kebijakan yang ada, memantapkan knowledge management dan secara sistematis terus meningkatkan kapasitas analis kebijakan dibentuklah forum kelitbangan. LAN menyatukan para peneliti di kementerian, lembaga, dan daerah serta peminat kelitbangan lain dalam forum ini. Semangat berinovasi di kalangan birokrasi pemerintah pun terus menggeliat. LAN melakukan kontribusi nyata dengan melakukan advokasi sekaligus pendampingan bagi pemerintah daerah yang berkeinginan kuat melakukannya melalui Laboratorium Inovasi. Sampai saat ini tak kurang dari 35 pemerintah daerah telah bergabung dalam Laboratorium Inovasi LAN. Beberapa dari pemerintah daerah tersebut malah kemudian ada yang menyabut penghargaan di bidang inovasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. GEMA berinovasi tidak hanya berada di level provinsi kabupaten atau kota. Semangat inovasi juga diketarkan LAN sampai ke tingkat desa. Pendampingan untuk berkonsentrasi pada potensi desa yang ada tak henti-hentinya disuarakan oleh LAN. Hasilnya pun sudah mulai terlihat nyata. Salah satu desa di Cilacat misalnya dengan sangat bangga mengeluarkan program KTKT Kawasan Ternak Kambing Terintegrasi setelah mendapatkan pendampingan dari LAN. Program ini juga telah berhasil menaikkan tarap hidup masyarakat desa yang bersangkutan. Selain memperkuat diklat kepemimpinan dan diklat RLA Reform Leader Academy diklat perajabatan pun terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Diklat SAR Pendidikan dan Pelatihan Dasar menggantikan diklat perajabatan untuk para CPNS mulai diperlakukan tahun ini. Pencapaian-pencapaian LAN secara konsisten terus dipertahankan dan berusaha ditenggarkan. Pengakuan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan juga telah dirali. Untuk ke-10 kalinya tahun ini LAN mendapatkan predikat WPP. Hasil yang bagi sebagian kementerian lembaga lain masih menjadi impian. Terima kasih telah menonton!